Alhamdulillah kayaknya masyarakat sudah pada melek gitu ya, mengenai apa namanya permasalahan baik permasalahan agama, baik permasalahan negara, gitu ya sehingga sebenarnya kita ini bikin konten yang seperti ini, itu tujuannya apa sih? kan seringkali ada yang nanya, oh kita bikin konten ini tujuannya pemecah belah, gitu kan, provokator, gitu atau ini tinggal dilihat aja oleh netizen, gitu ya jadi apakah isi dari konten kita ini bermanfaat atau tidak baik dalam hal pengetahuan, dalam hal agama, dalam hal kenegaraan atau justru menjadi kita ini adalah provokator, gitu siapa saja bisa menilai, gitu kan, tinggal dari sudut pandang mana dia memakai, gitu kan ya memang, apa namanya, sekarang ini, dunia, apa namanya, informasi ini mudah untuk diakses, gitu kan sangat, sangat, apalagi mau pakai YouTube, Instagram, atau TikTok, ataupun yang lain, kan gampang kadang dipotong-potong dari TikTok, gitu kan, dipotong-jeleknya, kan betul nah terus, hanya saja, kita memang harus lebih bisa menjadi orang yang bijak, gitu lah ya dalam konten, dalam komentar, dan lain sebagainya, ya meskipun bebas untuk mengomentari kita, mah ya, bukan hanya bijak, bos apalagi itu, ah terus cerdas juga ya terus cerdas menanggapi suatu informasi, kan, itu juga ya, otomatis kalau misalnya cerdas dan bijak pesanannya nggak bakal ada subuton terus lagi kadang-kadang mengejas orang itu seperti ini, seperti itu, gitu kan seperti itu kalau menurut saya, dengan adanya YouTube ya bagus lah, ada fasilitator untuk lebih tersebar luasnya pengetahuan dan kadang-kadang orang kalau misalnya berpikiran seperti itu, justru sangat picik sekali, kan mungkin justru hasil dakwah kita itu nggak tersebar luas, gitu bos kalau misalnya pemikirannya jumut, pakum, seperti itu nggak masih otomatis 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 harusnya orang, apa namanya anak-anak muda saat ini bagusnya ya kalau misalnya ada yang mempunyai potensi bikin YouTube sepenyak-penyaknya yang bikin YouTube, daripada YouTube apa namanya dipenuhi dengan konten-konten yang nggak jelas yang nggak mendidik provokator provokator kan sekarang sama pornografi yang kayak gimana mending kita yang ngisi gitu kan nggak apa-apa ada pun ada kesalahan ya wajar lah kan kita juga harus menerima Gus betul lah wah pasti nggak mau harus menerima ya harus komen sama orang harus 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 nah tapi ini yang seru ini ya itu kalau Gusy kan lebih fokusnya di Instagram lebih seringnya gitu nama akunya apa Gus? Gusti Hope Gusti Hope Gusti Hope ini ternyata apa Gusti ini artis artis di Instagram itu ya artis dan dan apa konten-konten ketika dia itu ngebahas tentang kita ini itu ternyata banyak yang seneng gitu padahal kalau ngelihat latar belakang dari Gusti kan biasanya kan dia musik-musik ngedram apa segala macem gitu enggak komedi, konyol biasanya tapi ternyata banyak yang ternyata alhamdulillah alhamdulillah positif apa negatif nih? positif positif ya makanya yang tadi juga Al Jaitun ayo dong bahas Al Jaitun nih banyak sampai ada yang Gus ajarin gua tobat dong hahaha serius Alhamdulillah itu bukan tanah saya intinya mah senang senang ya itu yang lu sudut pandang orang berarti kami iya serius kalau misalnya kita memperlihatkan ahlak mulia terus dari ucapan-ucapan kita baik kan disitu kadang-kadang orang itu meskipun tidak berpikir dan meskipun tidak ada tujuan ke situ gitu tidak ada tujuan apa namanya mengambil pendidikan daripada YouTube-youtube kita kalau misalnya ada kesenangan terus kebetulan aja klik gitu kan pas YouTube kita uh ada si Gusti nih teman kita kan otomatis dari dari kenalan juga Gus ya karena sedikit ada pelajaran yang masuk kadang-kadang gitu yang masuk ke dalam benaknya gitu termasuk saya pertama awal datang pesan dari ini enggak bang bikin konten-konten kenapa itu? kenapa? motifnya kenapa motif? motifnya apa itu? ya belum terbuka aja pikirannya belum mulai Gus terus pas saya pikir-pikir kesini ini ya apalah apa salahnya lah jangan-jangan terdoktrin oleh Gusti atau saya itu enggak enggak ya enggak terdoktrinnya dengan apa namanya experience the best teacher gitu nah terus itu kan iya jadi pengalaman itu guru yang terbaik jadi pengalaman kita hidup disini gabung-gabung dengan Gus Ajis Gusti Apakti terutama dengan Sefona guru besar kita kan oh terus ya itulah terus ke apa namanya latar belakang saya enggak bikin YouTube juga coba kuota hahaha itu masalah eh tapi ini Gus eh ini asolah ya Alhamdulillah ini bikin bikin channel YouTube baru namanya Langlang Lingling ah Langlang Lingling pagar ah nah ini dimohon untuk teman-teman untuk mendukung beliau dalam dakwahnya ya ya kalau berbicara mengenai apa dapet Google Adsense gitu ya dapet iklan segala macam ah apalah artinya itu gitu kan iya tapi yang terpenting adalah supaya ilmu-ilmu yang beliau sampaikan ilmu-ilmu yang beliau dapet selama ini itu lebih lebih bermanfaat secara luas iya soalnya kalau hanya sekedar ngisi pengajian yang dengarkan paling berapa orang Gus 10 orang 20 orang 100 orang tapi ketika medianya itu diganti di media sosial khususnya di YouTube gitu itu kan tersebarnya lebih luas nah kan kan ada itu murid abah itu ya murid guru kita ya saudara kita lah sesama santri gitu ya di Amerika sampai di Amerika ada di Chicago bahkan ada di kalau di komentar itu ada yang nyimak dari Washington DC nah berarti luar biasa kan media media sosial ini jadi lingkupnya sudah sudah tidak hanya satu provinsi atau satu negara tapi bisa internasional dunia bahkan kan ini luar biasa berarti dan ternyata dunia luar itu memantau juga Gus jadi gimana ini model dakwah-dakwah dari oknum-oknum dai yang menyebar kebencian gitu kan yang cacimaki kemudian yang arogan kemudian yang adem yang tenang yang membawa kesejukan kedamaian mereka juga ternyata nyimak gitu dan bisa memilih meskipun tidak kita tidak menjelaskan ada yang seperti ini jauhi atau gimana gitu Alhamdulillah ternyata itu efeknya sangat positif Alhamdulillah untuk masalah itu masalah ada apa namanya income dari iklan kayak gitu ya terus ada pengasukan gara-gara kita bikin youtube untuk kita rame banyak yang menonton terus kita dapat cuan kalau saya agak menafik Gus nggak apa-apa kalau misalnya netizen beranggapan oh seolah bikin youtube lang-lang-lang-lang lang-lang-lang-lang enggak apa-apa enggak apa-apa justru sebagai pelatihan gitu kan pelatihan buat diri kita emang ingin maedan enggak muntah edan muntah edan muntah agar kera kapal sih ya ingin edan gitu terus terus itu juga Gus nggak menafik emang saya butuh butuh duit emang benar terus apa salahnya netizen juga dukung youtube saya youtube mus aja instagramnya Gusti nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa emang saya orang betul duit nggak apa-apa kalau misalnya terus apakah salah para netizen subscribe terus nonton viewsnya ada like komennya itu jadi duit jadi membacakan iklan apa salah nggak apa-apa jadi mereh mbong 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 nonton subscribe subscribe nggak apa-apa tetap menafik kurang butuh berduit tapi daripada dawir daripada dawir daripada dawir kesana kemari kan malak kesana sini mengatasnamakan nabi mengatasnamakan cucu nabi alah atau mending mending ngonten gitu kan kita ngemis juga nggak kan yang ngonten juga nggak keluar jangan lupa berduit iya kayak saya aja kan sempet dikomen di instagram lu kok so alim amat gini-gini so so bijak padahal apa ya saya ngakuin disitu saya sama orang bodoh saya tuh apa bukan orang alim gitu kan yang buruk cuman saya tuh nggak bangga dengan kenakalan saya yang harus di share gitu nggak mesti yang ser-ser buruk juga gitu jadi jadi belajar pengen jadi orang baik gitu semuanya kita semuanya yang belajar Gus yang positif-positif itu mudah-mudahan terinspirasi yang lain gitu kan cuman ada juga Gus ngepotong ya ada juga kalau jadi latar belakang saya nggak pengen bikin YouTube itu terus ada rasa takut juga kadang takut dibully takut ini takut apa justru mungkin hasil apa saya bikin YouTube ini hasil daripada masandari saya disini nggak apa-apa dibilang oh siapa masandari bisa nge-youtube doang nggak apa justru dengan adanya keberanian seperti ini justru mungkin kejiwaan saya singkat gitu jadi mentalitas yang merdeka itu memang iya sulit untuk dicapai ya karena nggak semua orang itu memiliki mental yang merdeka terkadang mentalnya itu mental terjajah dan dia bangga dengan mental seperti itu nah kita kan orang yang merdeka Gus ya merdeka dalam pemikiran merdeka dalam ucapan mereka dalam perbuatan nah tapi tentunya disitu ada aturan-aturan yang berlaku kanvas kanvas ya 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 mendingan kita mah bebas-bebas bebas 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 ya terus selain takut juga kadang-kadang ada rasa pago kayak gimana misalnya terus di apa terhantui terhantui dengan ketakutan terhantui dengan rasa canggung kayak gimana justru mau berfikir gimana gitu makanya sahabat-sahabat netizen ya berpikir positif lah kita lama-lama belajar saya juga belum kadang-kadang ada rasa Tuhan juga apalagi lihat orang yang kita cintai ada yang menyakiti dengan perkataan yang kurang bagus itu manusiawi ala bahasa Ria saya keluar enggak apa-apa justru kadang-kadang ikhara namanya diantara motivasi bikin YouTube itu apa namanya bus saya baru berperingat berperingat saya berperingat mata busku Adi itu kan kecuali yang sekalian terkenal itu beliau mengamalkan amalan daripada abah gurus kumpul itu tertarik pada awalnya bukan dengan abah gurus kumpulnya loh emang bener beliau itu dari kemarin sebelum-sebelum itu sebelum apa kira sebelum ketemu sama Abu Yadin sebelum ketemu abah gurus kumpul itu emang beliau itu ahli seni terus pas dia saranin sama Abu Yadin Yati ke abah gurus kumpul terus lihat di YouTube-youtube banyak abah gurus kumpul tentang sayurnya itu berawal dari kesukaan terhadap seni jadi apapun yang dibacakan oleh abah gurus kumpul beliau laksanakan beliau amalkan itu berawal dari suka daripada seni yang mungkin Gusti juga bisa ke sana Gus jadi terinspirasi kadang-kadang orang terus terinspirasi gitu berbuat baik itu daripada kesukaan terhadap nada-nada kita berat dari kita kayak gitu kan memang sikap manusia itu kan apa ya dasarnya itu dia harus melakukan dia akan melakukan suatu hal yang dia sukai yang tidak dia sukai enggak bakalan bener nggak kalau misalnya suka musik kemudian dari mulai dari musik kemudian apa yang barat-baratan aja itulah nanti kan ngerembet-ngerembet-ngerembet eh sulawatan suka ke Rasulullah cinta ke Rasulullah kan kayak gitu begitu juga dengan yang lain gitu artinya pintu untuk menuju tobat itu banyak jangan dibatasi dengan oh tobat itu harus begini dan begini jangan karena untuk menuju tobat itu semua banyak caranya ya karena cahaya tidak takut akan kegelapan meskipun kita di tempat gelap meskipun dengan cahaya lilin tetap aja ada cahayanya iya kayak misalnya kayak apa saya kan emang seni ya dibutin seni semangin kayak ini kan yang bikin terus ini mah ya itu yang nanti 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 ini gede kepala nanti aduh lupa oke nanti di kate ya nah ini katanya baru tiga persen ini dari jiwa seni beliau gitu kan apalagi 100 persen itu luar biasa baru tiga persen katanya terus dorongan motivasi saya bikin itu juga ada itu mungkin rasa terima kasih juga atas dirikan kawan-kawan atas dirikan guru-guru kita dan saya mau anggap kalian semua adalah guru saya gitu saya juga guru saya ya sama saya kucing juga kalau guru nyamuk tadi makanya terima kasih juga kalau misalnya dari finansial dari tenaga dari apa saya nggak bisa membantu terhadap luar besar TKN yang baru ya mungkin yang lain seperti itu dan mungkin ini salah satu bukti bahwa TKN ini yang berlaku itu bener-bener berpondok dan bener-bener ada orang yang mengkaji yang disini dan ada yang saya muncul seperti itu terutama buat Bung sewa Buhari Allah Robby ini bukti loh buktinya tak bahwa Satri Algor itu ada terlalu baik dan saya saya lah ya gitu diantaranya misalnya Allah terakui di pusat saja sudah ngaku meskipun nggak butuh dengan pengakuan ya mau mau lo ngakui mau enggak bodoh amat ya mau komentar netizennya buruk atau baik maka kita mau bodoh amat nggak pengaruh pengesek makanya mereka juga salah satu yang mendukung subscribe-subscribe sebetulnya mereka juga karena semakin dikomendasi semakin muncul ya kalau bahasa Inggris itu haters make me famous gitu meskipun di slogan Gusti kan Gusti ini bukan orang terkenal dan tidak akan dikenal orang tidak dikenal dan tidak mau dikenal adunya fana bagi saya ya 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 itu bukan begitu jangan terlalu resmi ya benar saya terinspirasi juga itu sama Gus Pengadu ya benar-benar jadi saya mengamalkan sentudoror maaf mengamalkan oti itu karena saya lihat di file-file nya abah gurus kumpul kalau ada pembacaan seperti itu dan saya dan saya senang dengan gaya-gaya gaya baca abah gurus kumpul itu dari 2006 di HP saya kadang-kadang kalau misalnya HPnya agak bagus suka download kayak bacaan abah guru gitu kan dan termasuk saya ini orang pengamal sentudoror juga merhaba yang saya baca sentudoror roti batos saya baca roti bahadat saya baca dan apa aja mah terlepas daripada pembahasan asap saat ini meskipun saya yang mengkritik gak apa-apa apakah justru kalau misalnya saya biarkan durian-durian daripada pengarang sentudoror pengarang roti batos justru malah menghasilkan apa namanya kebencian daripada sahibu roti kebencian daripada sahibu sentudoror gitu kan hei dia yang ada yang terbaik nah gitu kan kualat mungkin iya terutu ngepek hehehe ini ada anti kualat ya iya karena merdeka ya iya merdeka lah harus merdeka iya harus merdeka enggak ada lah kualat-kualat tanpa misalnya kita kena Allah kan enggak apa-apa iya dan seringkali orang-orang itu kan menjustifikasi ya Guus ya eee mudah untuk mengatakan bahwa fullan ini pembahasan ini pembahasan ini pembahasan iya konten ini konten kita secara khusus itu provokator gitu dan terlepas ya mau dilarang misalnya Pak Tawa kata Duryahnya saya berotip kata Duryahnya Iba Ali bin Abdurrahman apa Amin Muhammad bin Ali Ali bin Muhammad al-Habsi itu saya berdua jangan baca saya berdua kamu kalau macam-macam Bala Habsi saya tetap baca dan saya akan bertanggung jawabkan gitu aja kenapa karena yang saya baca justru itu harapan yang diharapkan oleh pengarang ya ya itu kan orang-orang seperti saya musim tudoror latibolatos itu mereka udah pasti mulia dan gak bakalan ngepek dengan nasadnya diungkit-ungkit saat ini sama kita-kita nih kemuliaan beliau gak bakalan ngepek gak bakalan ngepek ini mah kalau menurut saya mungkin seharusnya para Duryah Duryahnya itu mendukung lah ya gak mendukung lah Alhamdulillah syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala karangan-karangan pendahumnya dibaca seperti itu ini kan yang sering di unggah itu kan doktrin-doktrin yang seperti itu gitu itu ah biasanya kalau misalnya kamu membahas ngorek-ngorek tentang nasad itu ilmu gak berkah ilmu gak manfaat udah ngapain kamu amalin itu semua ya kan gak seperti itu artinya ketika ada jalur eh perguruan ya emak tetap toh dari konten-konten yang ada kita kan seringnya pakai oknum 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 berarti kan tidak eh apa tidak secara keseluruhan gitu kan ya artinya dari konten-konten kita pun ya meskipun yang ya mungkin sebagian orang anggap buruk gitu ya kita Alhamdulillah terjauh dari cacimaki gitu kan terdah ter eh kita terjauhkan dari cacimaki di konten kita maksudnya betul artinya kita gak menyebutkan secara buh tek vulgar nah enggak tapi kita masih nyebut dengan oknum gitu kemudian dari narasinya juga bukan narasi kebencian ya terus masa yang seperti ini mau mau dinilai dipandang buruk jangan-jangan yang buruk itu bukan kita jangan-jangan yang buruk itu yang komentar miring gitu kan bahkan perdata lagi ya kadang ditengah iya terus saya niatkan bikin konten seperti ini bikin channel YouTube seperti saya bikin channel YouTube langlang ling-ling ah itu kan ada ahnya gitu ya ada ahnya itu mengandung arti ya ah ya ada filosofinya ya ada filosofinya itu marah siap perusahaan siap perusahaan saya sendiri yang merasakan oh seperti itu terus